Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tawih keberagaman budaya Indonesia Lainnya, ayo kita Cari tahu bersama Ya, pada saat Menyaksikan pawai budaya, Udin Sangat kagum dengan keindahan Keragaman budaya Indonesia memang sangat kaya Dengan budaya, pakaian Darahnya bermacam-macam Ya, jadi ada Jawa, ada Dayak ya, yang seperti ini Pakai Mandau, ini sama Tameng yang panjang Ini ada Macam-macam ya, seperti ini Papua Yang paling mudah dikenali Jawa, Papua Karena paling orang Jawa Ya, sama ini Kalimantan ini mudah dikenali juga Ya, kalau ini Dawah Tengah mungkin ya Ya Oke Kita akan Lanjutkan, temukan Sebanyak-banyaknya bangun datar Yang ada pada gambar di atas Bangun datar yang ada Kita lihat disini Ada bangun Trapezium disini Ya, trapezium Ada trapezium Ada bangun ini Ada bangun ini Kita lihat disini Ya, warnanya saya bikin hitam Ini adalah jajaran genjang Ini jajaran genjang Jajaran genjang Jadi gambarnya seperti ini Jadi gambarnya seperti ini Jajaran genjang itu Nah, seperti ini Kalau Sebentar ini kurang rapi Ini jajaran genjang Kalau trapezium Kalau trapezium Bentuknya seperti ini Nah, seperti ini Trapezium Oke Terus kita lihat Bangun apa Ini Pakai hitam saja Biar mencolok Ini setengah lingkaran ya Ini seperti setengah lingkaran Nah Atau setengah bola sebenarnya Ya, setengah lingkaran Jadi ini setengah lingkaran Lingkaran Seperti ini Ya, ada banyak Beberapa setengah lingkaran Ini juga hampir Membentuk setengah lingkaran ya Nah Ini juga setengah lingkaran Terus kemudian kita lihat Ada segitiga Ini segitiga Ya, di daerah sini Segitiga Triangel Triangel Segitiga Seperti ini Seperti di daerah Yang lain Ini perpaduan ya Nah, ini juga segitiga Banyak segitiga Nah, ini segi empat Ya Atau persegi panjang Persegi panjang Nah, seperti ini Saya lihat ada segi empat juga Di sini segi empat Beraturan Ya, segi empat Segi empat Beraturan ya Nah, panjangnya sama Ya Oke Segi empat sama sisi Kalau beraturan seperti itu Macam-macam ya Paling tidak kita sudah menemukan Enam bangun datar disitu Apakah segi banyak itu Segi banyak itu Segi yang lebih besar Daripada segitiga Itu sudah masuk segi banyak Ya Nah, di ini termasuk segi banyak Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima sisi Disini Disini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh sisi Kalau ini Empat sisi Ya Segi banyak Kalau segi yang paling sedikit itu Segi tiga Lebih dari segi tiga Sudah masuk segi banyak Termasuk segi empat Disini tadi segi tujuh Ya Ini segi empat Segi tujuh Ini tadi segi berapa Satu Dua Tiga Empat Oh segi lima Ini Ini segi tujuh Yang ini tadi Itu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Kalau yang ini Bukan segi Bukan segi banyak Ya Karena kalau segi itu harus Nyambung Ini lubang Ini yang bikin Bukan segi banyak Disini juga Dan Namanya segi Garisnya lurus Ya Dipatasi garis lurus Ini bukan garis lurus Ya seharusnya dibatasi Segi Ini dibatasi Garis Lurus Nah ini garisnya melengkung Ini Ya Berdasarkan bentuk diatas Diskusikan dengan kelompokmu Apakah segi banyak Adalah kurva tertutup Ya Ya Jadi Kalau ini terbuka Ya ini tadi kurva terbuka Jadi tidak nutup Ya ada lubangnya Ini kurva Terbuka Itu kenapa Tidak masuk segi Nah ini Lengkung ini ya Garis lengkung Oke Kita lanjutkan Tes Tes Nah Pastikan saja Apakah segi banyak Adalah garis lurus Ya Segi banyak Harus garis lurus Apakah itu segi banyak Ya Segi banyak Adalah Bangun datar Yang Dibatasi Oleh Garis lurus Yang Lebih dari tiga Kalau Cuman tiga Namanya segi tiga Kalau ini Nyampung ya Segi tiga Ini adalah segi Yang dengan garis Paling sedikit Kalau cuman dua garis Tidak bentuk segi Ya Segi itu Paling tidak Harus ada tiga Ya Lebih dari tiga Sudah masuk segi banyak Termasuk segi empat Segi lima Segi enam Ya Seperti itu Segi banyak Adalah kurpa tertutup Yang dibatasi oleh garis Ya Lebih lengkapnya Garis lurus Kalau garisnya melengkung Nah Tidak termasuk Ya Tidak termasuk segi Berdasarkan bangun datar Yang kamu temukan Pada gambar Pawai budaya Kelompokkan Mana yang termasuk Segi banyak Dan bukan segi banyak Jelaskan Ya Atau jangan-jangan Segi tiga itu Masuk segi banyak Coba kita Kalau dilihat di google Definisi segi banyak Itu apa Saya jangan Saya khawatir Kalau melakukan kesalahan Ya Segi banyak adalah Banyak Adalah Nah ini Segi banyak Segi banyak adalah Bangun tertutup Yang seluruh sisinya Dibatasi oleh garis Yang memiliki Banyak segi Dan sudut Paling sedikit Mempunyai tiga sisi Oh masuk Tiga sisi ya Paling sedikit Tiga sisi Segi banyak adalah Bangun tertutup Yang seluruh sisinya Dibatasi oleh garis Yang memiliki Banyak segi Dan sudut Paling sedikit Tiga sisi Masuk Tiga sisi Saya khawatir Saya khawatir Kalau salah Dan memang Melakukan kesalahan Saya Loh Mana tadi Oh bukan Sini ya Segi banyak Segi banyak adalah Bangun datar Yang dibatasi oleh Garis lurus Ya Paling tidak Ada tiga garis Minimal tiga garis Ini saya Saya edit ya Paling sedikit Tiga garis Paling sedikit Tiga Garis Karena kalau dua garis Tidak bentuk Segi Sini Kesini lagi Tidak bentuk Misalnya kesini Kesini Terbuka Kalau tiga garis Ya ini masuk Ya Jadi saya Salah pengertian Sedikit tadi Minimal Tiga garis Jadi kalau tiga garis Sudah masuk Sekibanya Oke Sekibanya adalah Kurva tertutup Yang dibatasi Oleh Garis lurus Paling tidak Tiga garis Minimal Tiga garis Ya Paling sedikit Tiga garis Boleh jika Kalimat yang lain Minimal Tiga garis Tiga Garis Karena kalau dua garis Belum bentuk Mau sepuluh baris Bisa Garisnya mau dibikin Seratus juga bisa Ya Berdasarkan bangun datar Yang kamu temukan Pada gambar Pawe Budaya Kelompokan mana Yang termasuk Sekibana Banyak Dan bukan Sekibanya Ya Yang Sekibanya Ada Sekitiga Kita tadi Temukan Sekitiga Ya Sekitiga Atau Seperti ini Ya Terus kita Juga temukan Tadi ada Sekitiga Sekitiga Ada Segi Apa Apa Segi panjang Bersegi panjang Ini Panjangnya Ini semua panjangnya sama ini Kalau ini Ada yang beda Ada panjang Ada lebarnya Kemudian Kemudian tadi Kita juga menemukan Trapezium Seperti ini Ini adalah Trapezium Terus Jajaran genjang Jajaran genjang Ini Seperti ini Itu yang kita temukan Yang bukan Sekibanya Ya Ada Setengah lingkaran Ya Sebenarnya lingkaran Juga ada Kelihatannya tadi Kita Lihat Kita menemukan Setengah lingkaran Kita juga Menemukan Lingkaran Ya Di gambar ini Kepala manusia Ini Bentuk lingkaran Ya Atau ini Iyasanya Ini Bentuk lingkaran Ya Lingkaran Kecil-kecil Ya Kita juga Menemukan Lingkaran Di situ Terus Kemudian Kita juga Menemukan Kurva terbuka Ya Misalnya Seperti ini Bentuk kaki Seperti ini Kurva terbuka Ya Segi terbuka Ya Kaki Ini segi terbuka Ya Oke Oh ini ada Segi Belum Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Enam Segi Enam Hampir Kelewatan Tadi ya Terus ada Bukan Bentuk Yang bukan Segi banyak Ini tadi Kurva terbuka Seperti kaki Masih kurang ya Ada Ditambahkan Di sini Segi enam Ya Tameng Yang bukan Segi banyak Adalah setengah Lingkaran Ada lingkaran Ada kurva terbuka Atau segi terbuka Kurva terbuka Kurva terbuka Diskusikan Hasil Jawabanmu Dengan Temanmu Apakah Hasil Pengelompok Kamu Sama Dengan Temanmu Jelaskan Silahkan Dibandingkan Nah Di sini Apalagi Banyak Sekali Bangun Datar Ya Ini Lebih Banyak Malah Nah Sekarang Coba Amati Lingkungan Sekitarmu Bentuk Segi Banyak Apa Saja Yang Kamu Temukan Bentuk Bukan Segi Banyak Apa Saja Yang Kamu Temukan Tulis Pengamatan Masing Masing Tiga Yang Segi Banyak Saya Akan Gunakan Warna Hitam Yang Pertama Kita Temukan Di sini Ada Segitiga Ya Segitiga Bentuknya Seperti Ini Kita Cari Lagi Di sini Ada Persegi Ya Persegi Ya Atau Segi Empat Sama Sisi Ya Ini Juga Bisa Disebut Segi Empat Sama Sisi Ya Kita Biasa Menyebutkan Persegi Terus Kemudian Persegi Panjang Ini Persegi Panjang Persegi Panjang Panjang Kalau Persegi Panjang Bentuknya Memanjang Seperti Ini Ada Lagi Ini Juga Persegi Panjang Ya Persegi Panjang Di sini Bentuk Lain Di sini Ada Trapezium Ini Trapezium Ya Ada Trapezium Kita Temukan Lebih Dari Yang Diminta Ya Ada Trapezium Ya Oke Kemudian Untuk Yang Bukan Segi Kita Punya Banyak Lingkaran Di sini Roda Lingkaran Rambu Rambu Dilarang Parkir Lingkaran Rambu Rambu Dilarang Berhenti Lingkaran Lampu Lalu Lintas Juga Lingkaran Banyak Kita Dapatkan Lingkaran Lingkaran Terus Kemudian Yang Bukan Segi Apalagi Ini Tuliskan Bentuk Segi Apa Yang Kamu Temukan Tentukan Bukan Segi Banyak Apa Yang Kamu Temukan Bentuk Bukan Segi Banyak Apa Yang Kamu Temukan Itu Ada Bentuk Lingkaran Nah Ini Disini Adalah Bentuk Ini Bentuk Juring Lingkaran Ada Selain Lingkaran Disini Bentuk Juring Lingkaran Ya Bentuknya Kalau Lingkaran Kan Seperti Ini Ada Bentuk Juring Lingkaran Juring Lingkaran Seperti Lingkaran Tapi Terpotong Kayak Potongan Pizza Nah Seperti Ini Ini Lengkung Ini Itu Itu Juring Lingkaran Terus Apalagi Yang Bukan Segi Nah Ini Ya Bentuk Apa Ini Bentuk Setengah Lingkaran Ada Disini Setengah Lingkaran Nah Disini Setengah Lingkaran Nah Ini Bentuknya Tidak Beraturan Kalau Ini Kelihatan Setengah Lingkaran Ada Setengah Lingkaran Terus Ini Bagian Sininya Setengah Lingkaran Kita Temukan Setengah Lingkaran Setengah Lingkaran Seperti Ini Jadi Ada Juring Ada Setengah Lingkaran Juring Ini Mirip Lingkaran Juga Setengah Lingkaran Kalau Dipotong Jadi Juring Ya Ini Lingkaran Tulislah Contoh Penggunaan Segibanyak Yang Ada Di Sekitar mu Buku Buku Tulis Adalah Persegi Panjang Atap Rumah Bagian Depan Itu Segitiga Atap Rumah Ini Bagian Depannya Ini Segitiga Buku Tulis Jelas Persegi Panjang Seperti Ini Buku Tulis Kemudian Apalagi Piring Ini Lingkaran Kemudian Apa Yang Ada Di Sekitar Sini Alat Pemijit Ini Tidak Jelas Segi Berapa Itu Paling Tidak Ada Buku Tulis Atap Rumah Piring Atap Rumah Juga Ada Yang Trapezium Seperti Ini Bagian Atasnya Trapezium Ini Atap Rumah Ya Ini Atap Rumah Juga Segi 6 Ada Rambu Rambu Kalau Di Sekitar Rumah Ada Rambu Rambu Ada Yang Segi 6 Juga Ini 1 2 3 4 5 6 7 Oh Segi 8 Rambu Rambu Segi 8 Ya Seperti Ini Rambu Rambu Segi 8 Dilarang Parkir Misalnya Ya Rambu Rambu Segi 8 Oke Apa Manfaat Segi Banyak Dalam Kehidupan Sehari Hari Memberi Bentuk Benda Bentuk Benda Ya Apa Jika Segibanyak Tidak Ada Dalam Kehidupan Sehari Hari Bentuk Benda Tidak Beraturan Benda Tidak Beraturan Ya Apa Manfaat Memberi Bentuk Agar Menambah Estetika Atau Keindahan Sehingga Apabila Bentuk Tidak Beraturan Misalnya Piring Bentuknya Seperti Ini Ini Tidak Beraturan Masa Piringnya Gini Ini Adalah Tidak Estetika Ya Mengurangi Estetika Atau Keindahan Misalnya Piring Karyan Gini Wah Ini Selain Tidak Indah Juga Membahayakan Ini Bisa Runcing Runcing Kayak Gini Bisa Kena Tangan Kita Ya Mengurangi Estetika Gendahan Dan Juga Mengurangi Keamanan Ya Jadi Memberikan Memberi Bentuk Benda Agar Menambah Estetika Dan Keamanan Ya Aman Dipakai Kalau Runcing Runcing Kayak Gini Seperti Pecahan Kaca Jadikan Piring Wah Ini Bisa Baya Ya Diskusikan Hasilmu Dengan Teman Dan Gurumu Taukah Kamu Bahwa Sarang Lebah Juga Terdiri Dari Segi Banyak Wah Ini Segi Banyak Alami Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Segi Enam Sungguh Menajubkan Bahwa Tuhan Menciptakan Sarang Lebah Yang Tersusun Dari Sekumpulan Bentuk Segi Enam Ahli Matematika Meneliti Bahwa Bentuk Segi Enam Adalah Bentuk Geometris Yang Paling Sesuai Untuk Memanfaatkan Setiap Bagian Secara Maksimum Seandainya Sarang Lebah Dibangun Dengan Bentuk Lain Maka Banyak Bagian Yang Tidak Terpakai Madu 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 Yang dapat Disimpan Akan Lebih Sedikit Dan Lebih Sedikit Pula Lebah Yang Mendapatkan Manfaatnya Sudah Didesain Se Efisien Mungkin Untuk Menggunakan Ruang Bentuk Seginam Ini Ya Dan Ini Semua Atas Kebesaran Tuhan Ya Setelah Kamu Belajar Tentang Segi Banyak Ini Saatnya Kamu Mengisi Diagram Berikut Ya Segi Banyak Ya Bukan Gambar Segi Banyak Misalnya Seperti Ini Ini Bukan Segi Banyak Seperti Ini Bukan Segi Banyak Ya Seperti Ini Bukan Segi Banyak Ya Kita Asal Aja Pokok Terbuka Kini Bukan Segi Banyak Gambar Segi Banyak Contohnya Adalah Persegi Persegi Panjang Jajaran Genjang Trapezium Ya Lingkaran Ini Adalah Eh Lingkaran Tidak Masuk Segi Banyak Maaf Bangun Datar Kalau Itu Ya Segi 6 Ya Segitiga Segidelapan Masih Banyak Lagi Ya Ini Adalah Segibanyak Segitiga Pun Ada Macam Macam Nanti Definisi Bukan Segibanyak Merupakan Mengandung Garis Lurus Garis Lengkung Dan Kurva Terbuka Ya Bangun Yang Mengandung Garis Lengkung Dan Kurva Terbuka Ya Ini Keduanya Bukan Sekibanya Kalau Sekibanya Ciri-cirinya Adalah Dibatasi Garis Lurus Ya Semua Garis Terhubung Ya Garis Tertutup Ya Garis Bangun Bangun Datar Tertutup Tertutup Minimal Garis Ada Tiga Tiga Garis Oke Ini Sekibanya Keberagaman Budaya Indonesia Sangat Indah Di antaranya Adalah Tarian Rumah Adat Makanan Dan Lain-lain Keberagaman Tersebut Memperkaya Budaya Indonesia Taukah Kamu Bapak Kita Bisa Mendesain Keberagaman Budaya Indonesia Dari Tanggram Perhatikan Bentuk Keberagaman Budaya Indonesia Ya Wow Ya Dari Sini Kita Bisa Membentuk Bentuk Di atas Disusun Dari Tanggram Ya Jadi Bentuk-bentuk Seperti ini Bisa Dicontoh Ya Dengan Segi Banyak Sehingga Bentuknya Menjadi Seperti Mozaik Ya Ini bentuk Seperti ini Menjadi Bentuk Mozaik Ya Mirip Ya Keren Kelihatan Unsur Seninya Apakah Tanggram itu Tanggram Terdiri Dari Tujuh Buah Bangun Datar Seperti Pada Gambar Di Samping 1 2 3 4 5 6 7 Selalu 7 Coba 1 2 3 4 5 6 7 Wah Selalu 7 1 2 3 4 5 6 7 Ya Oke Inilah Bentuk Tanggram Ini Asalnya Dari Persegi Persegi Yang dipotong Potong Ternyata Hasilnya Bisa Menghasilkan Berbagai Macam Bentuk Sekarang Saatnya Kamu Membuat Tanggram Ambil Kertas Ya Kita Ambil Kertas Ya Misalnya Ini Saya Ambil Kertas Yang Gak Kepakai Kertas Ya Terus Kita Lipat Dilipat Seperti Ini Dilipat Dikasih Jejak Dilipat Dikinikan Lipat Terus Kemudian Buka Kembali Buka Kembali Ya Kemudian Potong Ya Kemudian Dilipat Ya Buka Kembali Kemudian Kita Lipat Seperti Ini Untuk Tanggram Kita Lipat Seperti Ini Kalian Juga Bisa Melakukannya Ya Seperti Ini Kemudian Dipotong Ya Saya Cari Gunting Dulu Wah Gunting Ternyata Tidak ada Sekitar sini Jadi Harus Berimprovisasi Ya Nah Ini Dia Perasaan Sudah saya siapkan Guntingnya Ternyata Bergeser Tempatnya Ini kita Gunting Ya Kita Gunting Ya Jadi Seperti ini Sesuai dengan Contoh Ya Kemudian Potong Persegi Menjadi Dua Buah Segitiga Ya Kita Potong Lagi Menjadi Dua Buah Segitiga Ya Ini kita Potong Kita Tinggal Mengikuti Jejak Yang Ada Seperti Ini Ya Ini Sudah menjadi Dua Buah Segitiga Kemudian Ambil Satu Segitiga Lalu Lipat Menjadi Dua Ini saya Ambil Ya Atau yang Ini Sekarang Saya Lipat Ya Dilipat Menjadi Dua Seperti Ini Lalu Kita Potong Kita Potong Ya Kita Potong Seperti Ini Ya Sebentar Saya Persikiran Dulu Kuntingnya Ada Kotorannya Oke Kemudian Ya Setelah Setelah Dipotong Ambil Segitiga Lainnya Ambil Segitiga Lainnya Lalu Dilipat Sedikit Pada Bagian Tengahnya Ya Kita Ambil Segitiga Lalu Dilipat Bagian Tengahnya Mana Ini Setelah Dipotong Ya Kita Lipat Bagian Tengahnya Seperti Ini Ya Dilipat Seperti Ini Kemudian Bentar Tadi Sampai Mana Ini Dilipat Ya Dilipat Seperti Ini Setelah Itu Dipotong Ya Dipotong Ini Kita Potong Atau Kita Lipat Dulu Aja Nanti Dilipat Tengahnya Ini Potong Dulu Kita Potong Ya Kita Potong Seperti Ini Lalu Dilipat Lagi Dilipat Tengahnya Gini Terus Kita Lipat Sini Ya Kita Lipat Seperti Ini Terus Kita Potong Ya Potong Kita Potong Ya Kita Punya Bentuk Yang Segitiga Besar Terus Ada Segitiga Kecil Ya Kedua Segitiganya Siku-siku Ini Ini Juga Siku-siku Terus Kemudian Ada Segitiga Sama Kaki Kita Terus Segitiga Sama Kaki Yang Lebih Kecil Terus Ada Disini Adalah Bentuk Trapezium Ini Trapezium Kita Persegi Ini Namanya Tanggram Oke Kemudian Lipat Trapezium Kecil Trapezium Masih Dilipat Lagi Kita Punya Trapezium Kecil Ya Ini Kita Lipat Lagi Membentuk Jajaran Genjang Keliatannya Dilipat Lagi Seperti Ini Ya Nanti Akan Terbentuk Jajaran Genjang Dan Segitiga Lagi Jajaran Genjang Nah Ini Adalah Bentuk Jajaran Genjang Ya Terus Kemudian Ada Bentuk Segitiga Lagi Ya Oke Buatlah Satu Bentuk Rumah Atau Tarian Keunikan Keberagapan Indonesia Dari Tanggram Mintalah Pendapat Temanmu Jadi Kita Bisa Dari Tanggram Ini Membuat Sesuatu Bagaimana Tapi saya Memperlihatkannya Nanti Saya Harus Membuatnya Di Ya Saya Akan Membuatnya Di Sini Nanti Akan Saya Tunjukkan Misalnya Ini Ya Contohnya Seperti Ini Coba Bisa Kita Buat Tanggram Menjadi Ini Segitiga Ya Terus Kemudian Gini Ini Kepalanya Terus Ini Adalah Tangannya Ya Ini Tangannya Yang bawah Wah Jadi Jadi Ya Kalian Bisa Melihatnya Kan Ini Kelihatan Ya Wah Jatuh Harus Sambil Dipegangi Ini Sebentar Ini Saya Turunkan Dulu Ini 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 Gini Bentar Ini Tadi Ini Nah Seperti Ini Semoga Tidak Jatuh Kalian Bisa Melihatnya Ini Tanggramnya Kepalanya Yang Jatuh Agak Susah Menunjukkannya Ini Tanggram Mirip Oke Ternyata Tanggram Ini Keren Loh Masih Ada Satu Yang Belum Terpake Oke Itu Ditambahkan Lagi Lebih Keren Untuk Kakinya Itu Ya Jadi Masih Ada Satu Lagi Tadi Untuk Bagian Bawah Untuk Kakinya Harusnya Di Lem Baru Ditunjukkan Oke Saya Siap Dengan Lemnya Wah Dan Tanggram Ini Membuat Udara Semakin Panas Jadi Perlu Dinyalakan AC Oke Tari Bungong Jumpa Dari Aceh Bungong Jumpa Berarti Bunga Cempaka Loh Bunga Cempaka Bungong Itu Artinya Bunga Berarti Mirip Bungong Bunga Jumpa Itu Cempaka Jumpa Cempaka Mirip Bungong Jumpa Ternyata Bunga Cempaka Bukan Kebingungan Karena Lama Tidak Jumpa Ternyata Sekarang Saatnya Kamu berlatih Menarikan Tarian Bungong Jumpa Tarian Ini Dibagi Kedalam Dua Gerakan Yaitu Gerakan Saat Berdiri Dan Gerakan Saat Duduk Ya Kali Ini Kita Akan Mempelajari Gerakan Berdiri Lakukan Gerakan Ini Dengan Ababa Hitungan Dari Gurumu Nah Gini Ya Kedua Tangan Di Atas Kaki Jinjit Tentakan Dua Kaki Ke Kanan Kedua Tangan Di Atas Kaki Jinjit Tentakan Dua Kaki Kiri Kurang Lebih Hanya Bisa Menurutkan Gerakan Tangannya Saja Kemudian Nah Gerakan Kedua Seperti Ini Terus Gini Ya Gerakannya Indah Sekali Kalian Bisa Menurutkan Kan Menghadap Serong Ke Kanan Kedua Jari Rapat Ditarik Ke Atas Kaki Kanan Kedepan Tangan Ditarik Ke Bawah Kaki Kanan Mundur Ya Menghadap Serong Kiri Kedua Jari Rapat Ditarik Ke Atas Kaki Kiri Kedepan Bergantian Kaki Kiri Sebanyak Dua Kali Ya Ini Memang Harus Diperagakan Jadi Ini Hal Yang Tidak Mungkin Saya Lakukan Untuk Meragakan Ini Sebalapun Saya Ingin Ya Gerakan C Menghadap Serong Kanan Kedua Jari Rapat Ditarik Ke Atas Kaki Kanan Kedepan Tangan Ditarik Ke Bawah Ya Ini Kalian Tirukan Kalian Baca Yang Terliti Terus Kalian Tirukan Ya Saya Fokus Kesini Aja Oh Kurang Ke Atas Nah Gerakan C Ya Ini Kalian Tirukan Sendiri Kalian Baca Saya Masuk Ke Yang Bawah Keberagaman Indonesia Indah Sekali Bagaimana Menjaga Keberagaman Tersebut Ayo Kita Belajari Lebih Lanjut Berdiskusi Pak Sami Ya Pak Ngep Dan Pak Made Pak Made Pak Udin Pak Nur Tinggal Di Kampung Babakan Mereka Berasal Dari Suku Yang Berbeda Mereka Juga Mempunyai Kesukaan Makanan Yang Berbeda Makanan Kesukaan Mereka Adalah Makanan Khas Daerahnya Mereka Juga Sangat Ahli Dalam Memainkan Alat Musik Daerah Masing Masing Tetangga Tetangga Yang Keren Ini Bapak Bapak Ini Ya Ini Patut Kita Teladan Ini Ya Mereka Menggunakan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Sehari Hari Kenapa Karena Bahasa Indonesia Adalah Bahasa Persatuan Walaupun Kita Berasal Dari Daerah Yang Berbeda Beda Ada Bahasa Indonesia Untuk Mempersatukan Itu Sesuai Dengan Semangat Sembah Pemuda Ya Meskipun Masih Sangat Terpengaruh Ada Lokat Daerah Mereka Ya Jadi Lokat Atau Bahasa Ibu Itu Memang Apa Ya Tidak Bisa Membuat Kita Seragam Pasti Ada Ya Orang Jawa Seperti Pak Ali Kalau Ngomong Bahasa Indonesia Kelihatan Medok Jawanya Ya Istilahnya Medok Tidak Masalah Itu Kebanggaan Kita Orang Madura Mungkin Medok Madura Orang Papua Mungkin Cara Ngomongnya Itu Biasanya Agak Tinggi Saya Tidak Itu Orang Madura Gimana Ngomongnya Orang Madura Orang Daerah Timur Itu Biasanya Tinggi Tinggi Nadanya Kalau Orang Madura Patah Patah Ini Namanya Pak Sammi Berasal Dari Maluku Nah Gitu Ya Karena Pak Ali Tinggal Di Surabaya Paling Banyak Berinteraksi Sama Orang Madura Ya Itu Paling Hafal Saya Pak Enca Berasal Dari Sunda Orang Sunda Itu Kalau Ngomong Biasanya Lembut Ya Kayak Merayu Gitu Ya Romantis Orang Sunda Itu Kalau Pak Made Dari Bali Itu Ramahnya Luar Biasa Pak Udin Berasal Dari Betawi Betawi Itu Orang Ramah Ramah Juga Ya Bedanya Orang Madura Sama Betawi Karena Orang Madura Itu Suka Berpetualang Orang Padang Madura Itu Sangat Senang Untuk Merantau Tapi Kalau Orang Betawi Tidak Orang Jawa Juga Tidak Seperti Orang Anu Seperti Orang Padang Gitu Ya Nasi Padang Ada Dimana Mana Orang Madura Namanya Sate Ayam Madura Mau Dimana Ajar Seluruh Indonesia Ada Ya Jadi Orang Padang Nasi Padang Itu Mau Di Surabaya Mau Di Lamongan Mau Di Bali Ada Nasi Padang Nah Sekarang Kita Lihat Kita Identifikasi Masing Masing Ya Disini Identifikasi Asal Ada Pak Sami Pak Sami Ini Asalnya Tadi Mana Pak Sami Ada Disini Pak Sami Dari Maluku Dari Maluku Orang Maluku Itu Pak Pak Bahasa Apa Pak 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 Bahasa Wamale Wamale Makanan Dari Maluku Ada Makanan Papeda 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 Orang Bajanya Beda Dengan Orang Jawa Papeda Oke Papeda Ikan Kuah Makanan Kerasnya Ada Papeda Ada Ikan Kuah Pala Ikan Kuah Pala Disana Itu Penghasil Pala Masalahnya Pala Banda Terus Alat Musik Dari Maluku Itu Ada Tadi Di Bacaan Tadi Ada Tifa Tifa Sama Dengan Papua Berarti Tifa Kalau Disini Kita Baca Di Teks Disini Ada Alat Musik Dari Maluku Disebutkan Kita Geser Ke Atas Sedikit Di Paket Yang Sebelumnya Kita Selesaikan Itu Nah Disini Maluku Ini Dirikul Selat Tifa Alat Musik Dari Maluku Ya Ada Tifa Terus Ada Apa Lagi Maluku Ini Ada Arah Babu Terus Kelihatan Ya Arah Babu Terus Ada Rumba Tutup Uang Rumba Tahuri Tempatnya Agak Kecil Pakaian Daerah Cele Kalau Tidak Salah Cele Pakaian Ada Cele Ini Juga Bisa Kita Lihat Di Teks Disini Pakaian Adat Cele Ini Perempuan Menggunakan Baju Cele Kemudian Tarian Tarian Ada Tari Lensu Ya Tari Lensu Terus Ada Tari Apa Tadi Cakalele Ada Peris Ada Tari Panah Ya Kebiasaan Nah Ini Orang Maluku Itu Kalau Ngomong Keras Bicara Keras Ya Sukanya Bicara Keras Nadanya Keras Ya Atau Nyaring Kalau Ngomong Nyaring Terus Pemberani Orang Maluku Ini Ya Berikutnya Akan Saya Pak Beru Biar Tidak Perlaping Pak Ncep Pak Ncep Ini Tadi Karo Dari Namanya Orang Sunda Ya Ncep Berasal Dari Sunda Cecep Ncep Biasanya Dulang Ulang Namanya Cecep Ncep Cecep Ncep Dari Sunda Sunda Meli Siamaliah Namanya Biasanya Dulang Apa Lagi Apa Nia Nia Dan Nia Ni Nia Dari Sunda Ya Nia Dan Nia Dan Itu Penyanyi Penyanyi Zaman Tahun 80-an Dari Sunda Juga Orang Sunda Namanya Di Diulang Ulang Biasanya Nia Dan Nia T Giri Sugiri Seperti itu Biasanya Ya Diulang Bahasa Jelas Bahasa Sunda Makanan Wah Kalau Sunda Ini Makanan Bisa Nasi Liwet Ya Liwet Sunda Nasi Liwet Sunda Nasi Nggak usah Saya tulis Tempatnya Terbasas Liwet Sunda Sunda Juga ada Nasi Timbel Yang terkenal Timbel Terus ada Oncom Tutuk Oncom Tempat Tempatnya Nggak cucup ya Tepas Ini Sunda Banget Ini juga Terus Karet Dok Nah Ini Darah Sunda Ini Makanannya Terus Awat Musik Sunda Itu Angklung Jelas Angklung Seperti Bambu Digoyang-goyang Itu Angklung Seruling Juga Suling Juga Suling Wah Suling Sunda Ini Paling Enak Suaranya Biasanya Kalau kita Ke hotel Kemana Itu Sukanya Suling Dari Sunda Ya Bisa Menenangkan Musik Suling Dari Sunda Benar Orang Yang Pusing-pusing Pusingnya Bisa Ilang Mendengarkan Suara Suling Dari Sunda Keren Sunda Itu Terkenal Daerah Yang romantis Ya Orang Sunda Jadi Suringnya Mendayu-dayu Bahkan Daerah Kalau Sunda Ini Kebaya Baju Bedahan Baju Bedahan Tarian Sunda Jaipong Dari Sunda Jepong Jaipong Sunda Sudah Sangat Jaipong Terus Kemudian Rongeng Ya Rongeng Sebenarnya Ada tari lagi Tari Merak Ya Itu dari Sunda Juga Terus Ini Apa tadi Tari Topeng Juga ada Ya Tari Saya tulis disini Tari Topeng Oke Kebiasaan Nah Ini Orang Sunda Itu Bicaranya Romantis Ini Yang terkenal Bicara Romantis Jadi Kalau ngomong Itu Seperti Kayak Orang Merayu Beda Sama Orang Maluku Kalau ngomong Seperti Orang Ajak Bertengkar Padahal Enggak Jadi Memang Beda Orang Jawa Kalem Ngomongnya Nanti Pak Nur Ini Orang Jawa Kalau Pak Made Orang Bali Pak Made Orang Bali Jelas Namanya Made Dayu Ini Jelas Bali I Gede Jelas Bali Bali Putu Komang Itu Bali Ini Teman-temannya Pak Ali Walaupun kuliah Ada Putu Ada Komang Kita Manggilnya Beli Komang Beli Putu Bahasa Bali Bahasa Bali Bahasanya Agak Mirip-mirip Madura Bali Agak Patah-patah Kalau Bilang T T T T Bilang T Misalnya Tapi 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 Bagaimana Misalnya Tuntas Tuntas Saya Tuntaskan Sekalian Jadi Kalau Bilang T T T Tuntas Misalnya Tanah Itu Tanah Terus Makanan Kalau Makanan Luar Biasa Bali Yang Paling Ternal Jelas Ayam Betutu Ayam Betutu Sebenarnya Harus Ayam Bebek Juga Bisa Ayam Betutu Rujak Bandeng Rujak Rujak Pindang Maaf Rujak Pindang Rujak Pindang Saya tulis di Oh Warnanya Jangan Biru Ya Biar untuk Membedakan Saya pakai Ijo Rujak Pindang Terus Ada Apa lagi Bali Ini Makanan Ada Lawar Ada Tepeng Nasi Jinggo Saya tulis Disini Lawar Tepeng Nasi Jinggo Oke Ini Masakan Alat Musik Jelas Yang Sebelumnya Kita bahas Ceng 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 Sebenarnya Alat Musiknya Mirip Gamelan Tapi Lebih Apa ya Lebih Nge-hit Nge-hit Nge-beat Lebih nge-beat Ya Jadi Beatnya Lebih tinggi Ini Saya nulis Ada Alat Musik Apa ini Ada Gantang Rindik Genggong Ada Rindik Ada Genggong Ya Ada Cenceng Pakaian Daerah Pakaian Daerah Apa ini Payas Agung Payas Agung Tarian Wah ini Jelas Cak 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 Legong Ini yang Terkenal Ya Ada Pendet Ada Samirang Semirang Ada Pendet Tari Pendet Ini Terkenal Juga Tari Pendet Ya Tiga Ini yang Paling Saya Kenal Ada Kecak Legong Pendet Mungkin Masih Banyak Lagi Yang Saya Nggak Kenal Panji Semirang Panji Semirang Tapi yang Paling Apa ya Maksudnya Paling Fenomenal Atau Paling Banyak Dikenal Kecak Karena Sangat Dinamis Dan Ada Usur Dramatisnya Cak 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 Kalau Kebiasaan Orang Bali Itu Sangat Ramah Ya Sangat Ramah Dengan Pendatang Karena Memang Daerah Wisata Ramah Dengan Pendatang Terus Orang Bali Itu Sangat Memegang Teguh Budaya Memegang Teguh Budaya Ya Budaya Bali Itu Wah Bikin Rumah Saja Sangat Mudah Dibedakan Orang Bali Dengan Orang Bukan Bali Karena Orang Bali Itu Selalu Banyak Tanamannya Ya Depan Rumahnya Itu Terus Selalu Ada Ornamen Bali Ada Ukiran Ukiran Terus Ada Lukisan Kalau Enggak Lukisan Burung Terus Ada Ini Topeng Topeng Apa Pokoknya Banyak Hiasan Rumahnya Itu Selalu Diasi Dengan Berbagai Macam Topeng Patung Nah Dan Ciri khasnya Lagi Ada Pura Di depan Rumahnya Dimanapun Walaupun Enggak Di Bali Orang Bali Yang Di Surabaya Ya Yang Pak Ali Kenal Depan Rumahnya Itu Ada Kayak Pura Kecil Gitu Ya Untuk Beribadah Itu Khas Kali Orang Bali Dan Seluruh Orang Bali Yang Saya Kenal Itu Entah Betulan Tanda Di rumah Selalu Nanam Anggrek Orang Bali Kalian Coba Buktikan Di Tetangga Kalian Selalu Nanam Anggrek Kamboja Anggrek Itu Hampir Selalu ada Terutama Kamboja Yang khas Menurut Bu Ali Yang Perhatikan Anggrek Karena Pengembara Anggrek Pak Ali Kamboja Selalu Ada Puranya Ya Ya Itu Suka Nanam Bunga Suka Keindahan Dan rumahnya Dalam Mesambir Pastikan Pasti ada Patung Dan lukisan Pak Udin Pak Udin Dari mana Pak Udin Pak Udin Betawi Pak Udin Betawi Pak Udin Wah Kalau dari Betawi Yang khas Itu Biasanya Bisa Pencak Silat Banyak Jawarannya Betawi Betawi Bahasanya Jelas Betawi Makanan Khas Betawi Adalah Nasi Uduk 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 Khas Betawi Uduk Eh Nasi Uduk Nasi Uduk Nasi Uduk Kemudian Ada Gado-gado Betawi Soto Betawi Pokoknya Ada kasih Betawi Belakangnya Ada Gado-gado Betawi Kerak Telur Kerak Telur Kerak Telur Ini Betawi Terus Roti Buaya Ini khas Betawi Roti Buaya Untuk Lamaran Biasanya Kalau di Sinetron Sinetron Betawi Ada Lamaran Hampir Bisa Pastikan Ada Roti Betawi Roti Buaya Alat Musik Dari Betawi Adalah Gambang Kromong Gambang Kromong Gambang Kromong Terus Gambus Tanjidor Gambus Terus 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 Tanjidor Ini khas Betawi Banget Ini Tanjidor Pakaian Daerahnya Ada Kebaya Kebaya Jawa Barat Tarian Betawi Ada Yapong Dan Topeng Betawi Tari Yapong Topeng Betawi Betawi Kemudian Kebiasaan Orang Betawi Ini Orang Betawi Itu Kalau Ini Orang Ini Orang Sunda Kan Romantis Kalau Orang Betawi Ceplos Ceplos Bicaranya Suka Bertanda Disini Banyak Sekali Tokoh Betawi Yang Menjadi Pemain Sinetron Ya Dulu Ada Benjamin Sueb Sangat Terkenal Benjamin S Itu Ya Ini Suka Bercanda Ngomongnya Kesannya Ceplos Ceplos Apa Ya Intinya Humoris Ya Humoris Terus Nah Ini Orang Betawi Itu Toleransinya Tinggi Toleransi Terhadap Keragaman Tinggi Toleransi Tinggi Tinggi Nah Tapi Tidak Suka Merantau Orang Betawi Itu Hampir Tidak Ditemukan Banyak Merantau Dimana Mana Tidak Suka Merantau Beda Dengan Orang Padang Madura Di Seluruh Indonesia Namanya Padang Madura Itu Ada Itu Suku Perantau Memang Itu Ya Saya Ini Pak Ali Ini Kemana-mananya Pasti Ketemu Namanya Sate Madura Mau Di Jakarta Mau Di Semarang Mau Di Bali Sate Madura Selalu Ada Nasi Padang Jangankan Di Indonesia Di luar Negeri Itu Banyak Nasi Padang Orang Padang Itu Bangsa Perantau Ya Yang mudah Dikenali Mungkin Banyak Yang Yang Perantau Tapi Kalau Hubungan Dengan Makanan Ini Yang Paling Mudah Dikenali Kemudian Pak Nur Ini Jawa Tengah Kalau Jawa Tengah Orangnya Kalem Jawa Tengah Orang Jawa Tengah Terkenal Suka Ngalah Suka Diam Dan Selalu Mengambil Hikmah Dari Apapun Yang Terjadi Pak Nur Asal Jawa Tengah Tengah Pak Nur Jawa Tengah Orang Jawa 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 Bahasa Jawa Ya Makanan Kalau Jawa Tengah Itu Ada Gudeg Yang Paling Terkenal Gudeg Terus Kemudian Lumpia Semarang Itu Terkenal Lumpia Dan Lumpianya Itu Terbuat Dari Rebung Rebung Terus Jawa Tengah Itu Terkenal Dengan Bak Pia Pak Pia Patok Ini Terkenal Sekali Ini Gudeg Kalau Soto Ada Juga Soto Kudus Kudus Soto Kudus Soto Kudus Ini Jawa Tengah Banget Pak Nur Berasal Dari Jawa Kemudian Alat Musik Jelas Gamelan Ya Orang Jawa Itu Alat Musiknya Gamelan Disitu Ada Gong Ada Saron Ada Gong Ada Saron Ada Kenong Musiknya Sangat Harmonis Kalau Di Sunda Itu Terkenal Dengan Musik Yang Suling Ya Tapi Kalau Jawa Ini Terkenal Gamelannya Itu Benar Benar Bisa Menenangkan Musiknya Ya Untuk Terapi Stress Bisa Mendengarkan Gamelan Itu Pokoknya Suasana Jadi Sejuk Dan Tenang Pakaian Daerah Kebaya Jelas Kebaya Kebaya Jawa Tengahan Kebaya Jawa Tengah Jawa Jawa Timur Jawa Timur Juga Ada Kebaya Kalau Jawa Timur Ada Pakaian Apa Nama Jawa Timur Itu Beskap Atau Beskap Bukan Jadi Kalau Jawa Tengah Ini Kebaya Jawa Tengah Khas Banget Tarian Kalau Di Jawa Tengah Itu Tari Gampiung Tari Serimpi Gampiung Tergantung Jadara Mana Kalau Jawa Timur Jawa Jawa Timur Jelas Remo Terus Bondan Bondan Apa Bondan Payung Bondan Payung Kalau Jawa Timur Remo Situ Trademark Itu Sudah Dari Njombang Sebenarnya Ada Versi Suraboyuan Versi Njombangan Ada Macam-macam Masing-masing Daerah Punya Kekasannya Masing-masing Kalau Orang Jawa Orang Jawa Itu Secara Umum Sebenarnya Neko-neko Orang Jawa Itu Lebih Pada Penurut Sebenarnya Orang Jawa Itu Penurut Selalu Mengambil Hikmah Dari Apapun Yang Terjadi Ini Khas Orang Jawa Mengambil Yang Ngunu Yang Ngunu Tapi Yang Ngunu Misalnya Mengambil Hikmah Apapun Yang Terjadi Pasti Bilang Untung Selalu Mengambil Bilang Untung Misalnya Jatuh Untung Gak Kenapa Kenapa Misalnya Kenapa Kenapa Gitu Ya Lecet Untung Gak Berdarah Misalnya Berdarah Untung Gak Patah Tulang Selalu Ngambil Untung Jadi Orang Jawa Itu Memang Kearifan Lokalnya Jadi Penurut Ngalah Nah Ini Mengalah Orang Yang Paling Bisa Mengalah Orang Jawa Mengalah Ya Jadi Apa Ya Walaupun Ya Orang Jawa Walaupun Mayoritas Penduduk Di Indonesia Ini Orang Jawa Tetapi Bahasa Nasional Itu Enggak Bahasa Jawa Itu Kan Ngalah Yang Luar Biasa Padahal Waktu Kemerdekaan Itu Sri Sultan Masih Menjabat Ya Masih Menjabat Ibu Kota Pertama Indonesia Jawa Tengah Ya Tetapi Bahasa Persatuan Pakai Bahasa Indonesia Ini kan Ngalah Orang Jawa Itu Jadi Terkenal Mengalah Ya Orang Jawa Siap Menghadapi Musim Hujan Nah Ini nanti Untuk Video Selanjutnya Biar Tidak Terlalu Panjang Videonya Jadi Saya Hantikan Sampai Disini Dulu Kita Akan Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Linknya Kalau Mencari Linknya Ada Di Bawah Ada Di Kolom Deskripsi Ada Ini Playlist Yang Kalian Bisa Secara Urut Videonya Disitu Baik Untuk Sekian Untuk Sementara Sampai Disini Dulu Kita Ketemu Lagi Nanti Thank you